Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah dua pengusaha menara telekomunikasi dan belasan PKL di kota Cimahi terpaksa diseret kemeja hijau untuk menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring di kantor kejamatan Cimahi Utara. Belasan PKL dan dua orang pengusaha menara telekomunikasi harus menjalani sidang tipiring karena telah melanggar perda terlebih bangunan menara telekomunikasi di dua lokasi yakni di daerah Kelurahan Cigugur dan Kelurahan Ciberem yang berdiri tanpa adanya izin mendirikan bangunan atau IMB dari Pemkot Cimahi. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol dan Damkar Kota Cimahi Rantosi Tanggang mengatakan dua pemilik tower tersebut sebetulnya sudah pernah diajukan untuk menjalani sidang tipiring pada Mei 2022 lalu karena melakukan pelanggaran terkait IMB. Setelah diketahui masih belum mengurus IMB, pihaknya langsung melakukan pemberkasan kembali untuk dua menara telekomunikasi tersebut karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemiliknya terus berulang. Tower ini pernah kita ajukan juga untuk tipiring pada bulan Mei tahun 2022 dikarenakan memang masih melakukan pelanggaran terkait dengan IMB atau sekarang dikenal dengan nama PBG Persetujuan Bangunan Gedung dan sudah difonis sebesar 15 juta masing-masing menara. Nah setelah berjalannya waktu kita lakukan proses monitoring dan kita panggil klarifikasi yang bersangkutan di dua lokasi tersebut dan ternyata mereka masih belum mengurus IMB-nya. Akhirnya kita lakukan lagi pemberkasan terhadap dua lokasi menara telekomunikasi ini dan ini namanya residip. Residip itu berarti pengulangan pelanggaran sehingga komisnya pun menjadi pemberatan dari yang tadinya 15 juta per menara sekarang menjadi 25 juta per menara. Sidang tipiring disertai sanksi denda tersebut untuk memberikan efek jera agar para pengusaha telekomunikasi tetap mengurus perizinannya karena nantinya akan menambah pendapatan asli daerah atau PAD bagi pemerintah kota Cimahi.